Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Benny dari Safiyarmad Grand Bekasi. Hari ini, Benny akan mereview satu rumah mewah di Ciracas, Jakarta Timur. Rumahnya, tanahnya aja super besar, dengan parkiran mobil yang sangat bisa membuat banyak. Dan spesial sekali rumah ini, terdapat satu kelembangan. Penasaran kan seperti apa unitnya? Langsung saja, yuk ikut Benny. Rumah ini berada di Ciracas, Jakarta Timur. Dengan luas lahan 1200 meter persegi, luas bangunannya 800 meter persegi, 7 kamar tiduran, dan 6 kamar mandi. Langsung saja yuk, kita masuk ke dalam. Teman-teman, bisa dilihat rumahnya ini mewah banget, besar banget, dan keren banget. Dan rumah ini, benar-benar tidak menempel dengan rumah lainnya. Dan bagian depan, terdapat taman yang super luas, dengan pepohonan yang cukup besar. Nah, sebelum lihat, masuk ke lantai 1 dan lantai 2 rumah ini, saya akan kasih tahu, teman-teman, rumah ini dapat diakses baik dari depan, samping, dan salah satunya ini area menuju ke ruangan servis. Dan sekarang, kita langsung saja masuk melalui pintu depan rumah ini. Teman-teman, bisa lihat ya, jendela-jendelanya pun super luas, membuat rumah ini pencahayaannya sangat baik. Langsung saja, kita lihat intip ke dalam, seberapa mewahnya rumah ini. Nah, begitu masuk, teman-teman, ini adalah area ruang keluarga, ruang tamu, menyatu dengan ruangan lainnya. Dan ini adalah salah satu ruang tamunya. Lantainya cukup besar. Sekitar ukurannya 4 meter x 4 meter. Luas banget ya. Dan teman-teman, lantainya dari rumah ini sudah menggunakan granit. Pastinya sangat mewah. Dengan desain pelaponnya pun, sangat kekinian sekali. Dengan lampu-lampunya pun, yang membuat rumah ini sangat terkesan mewah. Nah, ini adalah ruangan keluarga, menyatu dengan ruang TV. Besar sekali ya, ruangannya. Dan teman-teman bisa lihat, sebelah kiri ini ada jendela sepanjang ruangan ini. Dan pastinya terang banget. Ini adalah akses menuju ke lantai 2. Sebelum ke lantai 2, Benny akan mengajak keliling teman-teman dulu untuk melihat ruangan di lantai 1. Ruangannya ini pun, selain besar-besar, juga terdapat kamar-kamar tidur yang pastinya teman-teman akan kaget dan kagum melihatnya. Nah, salah satunya ruangan di lantai 1 ini, yang bersebelahan dengan tangga, yaitu 1 kamar tidur, diperuntukkan untuk kamar tidur tamu. Nah, seperti hotel ya, terdapat 2 bed, yang sudah terdapat 1 kamar mandi di dalamnya. Jadi, untuk tamu yang berkunjung ke rumah ini, dijamin dimanjakan, berasa hotel, di tang 5 pastinya. Dari kamar tidur ini, kita akan berikutnya melihat beberapa kamar di lantai 1. profil pelafon yang cantik, membuat rumah ini semakin terasa mewah. Nah, sebelum masuk ke ruangan berikutnya, Benny akan mengajak teman-teman untuk masuk ke area ruangan kamar tidur asisten rumah tangga. Nah, ini salah satu kamar tidur dan ruangan dari asisten rumah tangga cukup besar. Ini dia kamar tidurnya, ukurannya pun sekitar 3 meter x 3 meter. Keren ya? Dan sudah terdapat 1 kamar mandi, ruangan ini dapat diakses melalui pintu samping. Benny akan kasih unjuk pintu sampingnya nih. Nah, pintu sampingnya ini salah satunya ujungnya menuju ke area taman belakang dan di sini menuju ke ruangan depan. Tuh kan? Ya, sebelumnya Benny videokan yang dari depan tadi. Nah, sekarang Benny akan masuk kembali ke dalam rumah ini. Teman-teman, rumahnya ini sangat besar sekali. Setiap ruangan kamar tidur terdapat 1 kamar mandi. dan ini adalah setelah 1 kamar tidur berikutnya yang di lantai 1. Sudah terdapat pastinya kamar mandi di dalamnya. Wow, keren ya? Dan bersih sekali. Dari kamar tidur anak ini, sekarang Benny akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah lobby yang paling oke banget. Di sini adalah titik kumpulnya ruangan keluarga. Jadi teman-teman melihat ruangan ini sangat mewah sekali. Karena ruang keluarga ini terdapat minibar dengan view yang sangat cantik yaitu kolam renang. Profil pelaponnya pun sangat-sangat mewah sekali. Tambah betah ya ngumpul-ngumpul di sini. Nah, ini salah satu ruangan yang berada di ruang keluarga yaitu ruangan musola. Jadi kalau keluarga ngumpul ataupun teman-teman ngumpul di sini tidak usah khawatir karena sudah terdapat musola yang cukup luas. area wudu dan juga kamar mandinya. Betah ya, tinggal di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya minibarnya ini super komplit. Sudah terdapat lemari es dan yang lainnya. Dijamin ngumpul di sini tambah semakin seru. Dari ruang keluarga ini kita akan jalan-jalan ke belakang. Di belakang ini spesial sekali karena terdapat satu kolam renang. Wow! Kolam renangnya pun cukup luas. Bersebelahan dengan taman-taman cantik di belakangnya. langsung saja pengen nyembur di sini ya. Kolam renangnya ini teri dari kolam renang anak dan kolam renang orang dewasa. Seger banget ya. Terdapat meja tamu yang berada di pinggiran kolam renang dan juga taman-taman cantik yang bisa diakses dari ruangan servis tadi. Nah sekarang Benny akan keliling menuju ke samping kolam renang. Nah akses ini bisa dilalui untuk garasi. Nah teman-teman bisa lihat area sebelah kolam renang terdapat area parkir mobil. Nah parkir mobil ini bisa menampung untuk 8 unit mobil. Wow! Super luas! Tambah betah di sini ya. Karena luas lahannya 1200 meter dan yang dibangun hanya 800 meter tentu area taman belakang parkiran membuat rumah ini cukup luas. Kita dapat turun air di belakangnya. Juga area parkir yang super luas membuat rumah ini sangat-sangat-sangat-sangat keren banget. Dan Benny akan mengajak teman-teman untuk keliling lagi ke rumah melalui pintu samping dari area menuju parkiran mobil. Nah teman-teman sepanjang jalan ini bisa dilalui untuk akses menuju area parkir mobil tadi ataupun untuk parkir kendaraan juga bisa di sini. jika memang banyak tamu yang kumpul di rumah ini. Dan pintu garasinya pun sangat kuat sekali. Tuh kan bagus banget. Nah dari pintu garasi ini Benny akan masuk kembali menuju ke kamar-kamar di lantai 2. Nah dari sini saya masuk kembali keliling kembali dan saatnya sekarang Benny akan mengajak teman-teman untuk langsung masuk ke lantai 2 dari rumah ini. Wow coba coba lihat teman-teman tangganya yang meliuk dengan profil pelapon yang sangat cantik membuat rumah ini begitu mewah dan elegan. Nah sekarang Benny akan mengecek teman-teman semua untuk naik ke lantai 2. Railing tangganya yang meliuk dan elegan membuat rumah ini semakin eksklusif. Sekarang kita sudah berada di lantai 2. Lantai 2 ini terdiri di banyak ruangan salah satunya adalah area ruang keluarga ruang kerja dan 3 kamar tidur. Nah ini adalah salah satu area ruang kerja di lantai 2. Nah ruang kerja ini nanti bisa dialih fungsikan untuk ruangan yang lainnya jika teman-teman untuk mengganti alih fungsi nantinya. Nah dari area ruang kerja ini terdapat 3 kamar tidur yang kebetulan saat ini sedang terkunci jadi teman-teman saya gak bisa masuk nih. Next ya kita akan keliling lagi untuk melihat betapa mewahnya kamar tidur lantai 2 dari kamar tidur lantai 2 ini teman-teman bisa lihat disini ada area spot juga ruangan multifungsi lainnya dengan tinggi pelapon yang sangat tinggi dan ada terdapat satu kamar tidur lainnya di lantai 2 yuk kita lihat kamar tidur di lantai 2 berikutnya sangat besar dan pastinya setiap kamar tidur disini terdapat satu kamar mandi di dalamnya teman-teman rumah ini dijual semi furnis sebagian furnis ada yang ditinggal dan sebagian ada yang dibawah dan teman-teman gak usah khawatir beli rumah ini banyak gratis dan kita lihat teman-teman ini salah satu balkon di lantai 2 ruangan di lantai 2 ini sangat lega dan lapang membuat pemandangannya pun super super kece sekarang ini adalah salah satu balkonnya di lantai 2 bisa melihat menuju ke area garasi taman depan dan juga taman samping bagaimana teman-teman bagus banget kan unitnya bagaimana teman-teman tadi kita sudah mereview rumah mewah di Ciracas Jakarta Timur rumahnya keren banget kolam berenang fasilitasnya juga oke banget langsung saja teman-teman untuk survey janjian kontak Benny nomornya ada di bawah ini Benny tunggu sampai ketemu di Ciracas Jakarta Timur bye-bye selamat menikmati